Baik kita beralih ke informasi lainnya pemirsa ini baru dua pekan lalu diresmikan Presiden Joko Widodo Pelafon Bandara Internasional Syamsuddinur di Banjarbaru Banjarmasin ambruk ini diterjang puting beliung Ya yang sebenarnya ini tidak mengganggu jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Syamsuddinur Beginilah kondisi Pelafon Bandara Internasional Syamsuddinur setelah diterjang angin puting beliung yang disertai hujat deras Pelafon yang rusak ini berada di dekat terminal keberangkatan dan menyisakan lubang besar yang menganga Agar tidak mengganggu kenyamanan para penumpang, petugas telah melakukan pembersihan sisa material pelafon yang berjatuhan Selain itu, upaya perbaikan pelafon juga tengah dilakukan Kepala Komunikasi dan Legal Bandara Syamsuddinur, Aditya Putra Patria mengatakan Pelafon jatuh akibat tidak mampu menampung air hujan dan tekanan dari angin kencang Dikarenakan kerusakan tidak berada di dalam ruang tunggu bandara Sehingga aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Syamsuddinur tidak terganggu Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Haswar Andi, RTV